Oke, selamat pagi untuk anak didik saya kelas 2 di unit SD Budi Murni 7 Medan Salam sehat Semoga semua kita dalam keadaan sehat Dan tetap dalam lindungan yang maha kuasa Oke, hari ini adalah pertemuan kita yang kelima 5, ya, dimana kita akan mencoba membuat sesuatu gambar yang kreatif di dalam program Prime Oke, disini saya mengangkat, kita akan mengangkat gambar robot Android Ada itu logo Android, dia berupa robot berwarna hijau Itu akan kita coba gambar sebagus mungkin Oke Perhatikan semua langkah-langkahnya Perhatikan ikon-ikonnya Dan apa fungsinya Dan bagaimana cara mewarnai, memotong, menyeleksi Dan simak video berikut Oke, langkah pertama Kita aktifkan dulu program Prime kita Kita aktifkan Oke, disini sudah saya sediakan Sebuah contoh gambar Android Ya, jadi menggambarnya sangat gampang dan hanya menggunakan beberapa ikon saja Oke, yang pertama Kita akan menggambar bagian kepalanya terlebih dahulu Oke, karena dia seperti bentuk setengah lingkaran Kita gunakan ikon oval Apa itu ikon oval? Ya, membuat lingkaran Oke, pilih dan klik ikon oval Sesuaikan besarnya dengan layar kerja kita Oke Sudah kita pilih dan klik ikon oval Kemudian Kita perkecil sedikit Oke Kemudian Karena ini setengah lingkaran Dan gambar yang kita buat ini masih lingkaran penuh Bagaimana untuk memotong lingkaran penuh ini Coba kita gunakan agar lebih rapi Gunakan pilih dan klik ikon select Apa fungsi dari ikon select? Iya Fungsinya adalah untuk memilih gambar Oke Berarti disini kita akan pilih gambar Yang mana yang akan kita hapus Pilih ikon select Lalu pilih rectangular selection Lalu kita bagi dua gambarnya Oke Berarti Yang tinggal nanti di program pane kita adalah Bagian yang tidak terseleksi Sedangkan bagian yang terseleksi Yang berada di dalam Tanda garis Biru Putus-putus Itu yang akan kita hapus Setelah kita seleksi Lalu kita pilih dan klik Tombol delete Ya Ini dia Terhapus dia menjadi setengah lingkaran Bagaimana menutupnya? Berarti kita gunakan ikon line Apa fungsi dari ikon line? Iya Membuat garis lurus Pilih dan klik ikon line Kita satukan kedua gambar atau garisnya Oke Bagian kepala sudah jadi Lalu kita akan membuat bagian badannya Bagaimana membuat bagian badannya? Perhatikan Di sudut atas Dia itu runcing Berarti bisa nanti kita gunakan ikon rectangle Karena fungsi rectangle adalah Membuat persegi Dengan sudut siku Sedangkan Ronded rectangle pun sama fungsinya Untuk membuat persegi Akan tetapi perbedaan diantara keduanya adalah Kalau rectangle dia sudutnya siku Sedangkan kalau ronded rectangle dia tumpul Ya Oke Berarti di atas dia siku Perhatikan di bawah dia tumpul Jadi bagaimana kita buat? Bro Berarti kita buat dia Menggunakan ronded rectangle Ya Kita pilih ronded rectangle Lalu kita sesuaikan ukurannya dengan bagian kepalanya Jika sudah Biar bagian atasnya tetap siku Biar jangan tumpul seperti ini Kita potong kembali gambar Tapi bagian atasnya Kita pilih select Kita pilih dulu gambarnya mana yang mau kita hapus Oke Jika sudah cocok Kita pilih dan tekan tombol delete pada keyboard Lalu untuk menyatukannya kembali Sama seperti untuk membuat kepalanya tadi Pilih ikon line Kemudian kita tutup gambar yang terbuka ini Oke sudah jadi Disini kita hapus sedikit karena dia kelebihan Oke Pilih dan klik ikon select Kita seleksi dia sesuai ukuran besarnya saja Jangan berlebihan Lalu kita arahkan kursornya ke dalam Sampai muncul tanda panah ke segala arah Ya Pilih dan klik Klik mousemu tahan Jangan dilepas Lalu geser dia rapatkan ke bagian kepalanya Oke Sudah jadi bagian kepala dan bagian badannya Sekarang kita akan membuat bagian tangannya Bagaimana membuat tangannya Dia tumpul bagian atas dan di bawahnya pun tumpul Sementara ikon kita tidak ada seperti itu Berarti kita harus menggambarkannya secara manual Bagaimana caranya Oh kita buat saja dulu Dia menggunakan Icon rectangle Sudah Kita gunakan icon rectangle Setelah itu Kita pilih dan klik Kita hapus bagian atasnya Boleh kita gunakan rectangle selection Kita pilih dulu Lalu kita delete Atau boleh juga menggunakan icon eraser Yang fungsinya untuk langsung Menghapus gambar Cuma lebih rapi kita menggunakan rectangular selection Kita hapus bagian atasnya Dan kita hapus juga bagian bawahnya Oke Bagaimana membuat bagian tumpulnya ini Kita gunakan icon ini Oke Oke Jika sudah Jika sudah pas Pilih dan klik icon eraser Kita hapus Perlahan-lahan Kita buat dia rapi Lalu bagian ini Boleh juga langsung kita copy Dan kita pastik Ya Atau ini kita crop Kita hapus Lalu bagaimana ini Agar menjadi menyatu ke bagian bawah Kita copy Nanti bisa kita Kita pilih dulu Lalu kita copy Apa fungsi dari copy Ya Sewaktu kelas 1 kamu Sudah saya ajarkan Bagaimana meng-copy Dan meletakkan hasil salinan Ya Boleh kita gunakan select Lalu kita seleksi Mana gambar yang akan Mau kita hapus Kemudian pilih icon copy Lalu pasti Arahkan dia Lalu pilih dan klik Icon rotate Icon rotate itu adalah untuk mengubah rotasi gambar kalian Ya Dipilih rotate right Berarti memutar Gambar ke kanan 90 derajat Kalau rotate left Dia memutar Gambar ke sebelah kiri 90 derajat Kalau rotate 180 derajat Berarti dia memutar Gambar anda Sampai 180 derajat Kalau flip vertical Dia membalikkan Ya Bukan memutar Dia akan membalikkan secara vertikal Sedangkan flip horizontal Dia akan membalikkan secara horizontal Berarti yang kita gunakan adalah flip vertical Jika sudah Kita arahkan dia Sudah Cocok Lalu kita Gunakan Icon select kembali Untuk menggeser Dari Gambar kita ini Ya Ingat Jangan berlebihan Menyeleksinya Kita geser Lalu Sebelum kita klik Masih aktif dia Kita seleksi gambarnya Kita pilih dan klik ikon copy Lalu kita pasti Lalu kita pindahkan kembali ke sini Oke Dan begitu juga Untuk bagian Kakinya Ya Tetap kita gunakan Ako bagian tangannya ini Tetap kita copy Lalu kita pasti Ini bagian kakinya Lalu kita pasti Sekali lagi Untuk bagian kaki sebelah kanan Oke Jika sudah Kita akan Memperbaiki gambar kita Mana yang perlu kita hapus Kita pilih Icon eraser Ya Fungsinya untuk menghapus Kita hapus Agar nanti dia bisa Satu warna semuanya Ingat tetap Harus penuh Dengan sabar Ya Oke Kita hapus Perlanggan Agar gambar kita Lebih menarik Oke Sudah rapi Ini Perhatikan Ada yang terbuka Apabila nanti Kamu menuangkan cat Menggunakan icon Fill with color Kedalam Bagian ini Dia akan Menumpahkan Semua catnya Ke bagian lembar kerja kita Kenapa Ibaratkan dia Seperti Sebuah ember Yang berisi cat Apabila Ember kita bocor Maka catnya Akan tumpah Ke semua Bagian Ya Sama seperti gambar ini Apabila ada yang bocor Atau terbuka Catnya Akan tumpah Dan akan memenuhi Semua gambar ini Saya contohkan Kita gunakan Fill with color Kita pilih Kenapa semuanya Menjadi warna merah Karena ada bagian Gambar kita Yang terbuka Jadi ini harus Kita tutup Boleh kita gunakan Icon Pencil Ataupun Icon Bruce Ya Kita pilih Kita hapus Perlahan-lahan Kita hapus Kita tutup Oke Sudah jadi Kita tinggal membuat Bagian matanya Sesuaikan besarnya Dengan Bagian tubuhnya Lalu ini langsung Kita copy saja Akan tetapi Terlebih dahulu Kita seleksi Mana yang akan kita copy Setelah kita seleksi Kemudian copy Lalu pasti Langsung berikan Kedalam Bagian gambar kita Oke Sesuaikan Lalu kita tinggal Membuat bagian Antena Di atas Di atas Kepalanya Kita gunakan Icon line Oke Lalu kita Buat Sebelah kanan Oke 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 selesai Sudah Kita tinggal Memberikan Warna Pada gambar Kita Gunakan Icon Fill with Color Yang logo Atau gambar Iconnya Adalah Sebuah Ember Yang sedang Menuangkan Cat Pilih Pilih Icon Fill with Color Lalu kita Pilih Warna Yang kita Butuhkan Lalu Pilih Dan klik Kedalam Gambar Kita Oke Kita tuangkan Lalu Ini juga Boleh Bagiannya Biar Sama Persis Seperti Robot Kita Oke Oke Jadi Sudah Robot Android Kita Bagaimana Sangat Gampang Kan Oke Jika Kamu Mempunyai Laptop Atau Komputer Di rumah Boleh Langsung Kamu Pratikan Tapi Apa Apabila Tidak Ada Jangan Dipaksakan Tidak Masalah Cukup Kamu Simak Video Ini Kamu Ikuti Kamu Tonton Dan Ingat Nanti Setelah Kita Tatak Muka Kita Pelajari Atau Kita Patikan Kembali Oke Setelah Ini Ada Kuis Diikuti Kuisnya Kuisnya Nanti Akan Berhubungan Dengan Materi Kita Sebelumnya Atau Catatan Yang Sudah Saya Berikan Sama Kamu Dan Dari Video Ini Oke Terima kasih Sampai Berjumpa Minggu Depan Kita Akan Membuat Lebih Kreatif Lagi Gambar Gambar Untuk Minggu Depan Tetap Jaga Kesehatan Kamu Karena Semua Adalah Yang Terpenting Kesehatan Kamu Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Minggu Depan Salam Sehat